Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mata kuliah Interaksi manusia dan komputer Pertemuan 11 akan membahas tentang mendesain window Ini adalah pembahasan kita yaitu bagaimana memilih jenis window, kemudian mendesain bagian window, kemudian mendesain primary window Ada beberapa jenis window yang pertama adalah document window contohnya adalah pada Microsoft Word kemudian yang kedua adalah application window yaitu jendela pada sebuah program aplikasi pada contoh ini misalkan aplikasi akuntansi atau misalkan aplikasi untuk mengelola data pasien di rumah sakit aplikasi untuk stok barang dan seterusnya yang ketiga adalah utility window jadi yang berkaitan dengan pengaturan pada contoh ini misalkan pengaturan font yang keempat adalah dialog and alert jadi semacam contohnya adalah peringatan ya seperti ini nah kemudian dalam sebuah window itu ada bagian-bagiannya ini contoh tampilan window XP Anda bisa membedakannya dengan tampilan windows klasik termasuk Anda bisa membandingkan dengan windows yang versi misalkan aja yang terbaru ya windows 10 nah ini windows untuk linux sebetulnya secara umum hampir sama konten menunya ya cuma mungkin pengaturan sama tim tampilannya aja sehingga terlihat agak berbeda dengan window tapi secara dengan apa word tapi secara umum memiliki menu yang hampir sama kemudian dalam window itu mesti ada judul biasanya judul di bagian paling atas dari setiap jendela yang kedua adalah mendesain border dan windows command biasanya disitu kalau word khususnya itu berwarna biru ya kemudian di bagian atas itu ada judulnya meskipun bisa diganti nah ini adalah shape window misalkan pada sebuah aplikasi music player ya kemudian modality sebuah model window melarang user berinteraksi dengan window lain dalam aplikasi yang sama atau aplikasi yang lain termasuk desktop itu sendiri ya jadi disini kita bisa menggunakan window tergantung aplikasinya sih ya jadi ada yang bisa bisa buka banyak window pada satu aplikasi ada yang tidak kemudian fokus fokus ini maksudnya user menentukan window mana yang seharusnya menerima data dari keyboard mouse atau device input yang lain misalnya kalau misalkan jendela kita misalkan kita buka tiga aplikasi kita sebut saja aplikasi ABC kalau misalkan kita apa namanya pindahkan dari aplikasi A ke aplikasi B tapi fokus mouse kita tidak ke aplikasi masih belum ke aplikasi B gitu nah itu tidak bisa kita akses aplikasi B nya ada tiga mekanisme untuk fokus yang pertama adalah klik kemudian poin yang ketiga adalah keyboard fokus jadi bisa beralih atau menuju atau fokus ke aplikasi yang baru kita sorot itu dengan tiga cara klik poin atau keyboard berikutnya adalah mendesain primary window nah primary window umumnya merepresentasikan data user seperti dokumen text pada aplikasi word atau gambar pada aplikasi pengolah gambar spreadsheet pada excel normalnya primary window mempunyai sebuah border menu bar status bar bisa juga mempunyai satu atau lebih toolbar nah ini untuk apa namanya judul itu biasanya didesain sesuai dengan aplikasi yang dibuat seperti misalkan microsoft word kalau blank itu kan defaultnya namanya document 1 kalau excel book 1 kalau project project 1 dan seterusnya ya kemudian ada aplikasi yang menyebutkan ekstensi file seperti adopt reader document.pdf gitu ya atau macromedia remover kemudian ada juga yang menyertakan informasi penting lainnya seperti pada macromedia fireworks 8 atau misalkan aplikasi yang tidak berbasis dokumen seperti kalkulator antivirus kemudian yang memberikan keterangan tambahan hubungan dengan satu aplikasi yang dipakai ya yaitu address book mysql query browser anda bisa lihat di situ bagaimana contoh titlenya ya yang kedua adalah windows command di dalam windows biasanya ada perintah-perintah yang umum yang biasanya ada pada sebuah windows seperti close maximize minimize restore yang terdapat pada biasanya kalau windows itu pojok kanan bagian atas kemudian bagaimana hubungan antara dokumen dan window ada yang single document interface jadi masing-masing dokumen aplikasi single document interface menempatkan masing-masing dokumen pada sebuah primary window tersendiri ya jadi tiap dokumen terasa sebagai sebuah aplikasi yang berdiri sendiri nah misalkan microsoft word jadi kalau kita buka apa namanya lebih dari satu dokumen maka dia seperti seolah-olah membuka dua aplikasi padahal aplikasi yang sama ada juga yang csid csdi yaitu aplikasi yang ruangannya untuk menu tidak cukup untuk masing-masing dokumen yang terbuka contohnya adalah gym ya seperti ini jadi kayak kayak numpuk gitu kemudian multiple document interface jadi bisa menampilkan beberapa dokumen dalam window tunggal contohnya adalah flash jadi misalkan kita disini anda lihat kita buka sampai empat ya empat apa namanya workspace nah disitu bisa hanya dalam satu window window aplikasi kalau word kan beda tadi ya kalau kita buka lebih dari satu dia seolah-olah seperti membuka lebih dari satu aplikasi kemudian mendesain utility window yang pertama adalah instant apply jadi window itu mengizinkan user mengubah nilai atau setting seperti property atau preference jadi ada hal-hal yang bisa diubah oleh user nah misalkan customize pada microsoft word kita bisa menambahkan misalkan kita butuh menu apa terus kita tampilkan nah ini bisa kita ambil dari customize yang kedua adalah explicit apply yaitu window dapat berubah suatu nilai-nilai secara explicit nah ciri khas explicit apply yaitu punya tiga button apply cancel ok contohnya adalah pada pengaturan tim ya disini setting kemudian ada property window yaitu tempat user dapat melihat dan mengubah karakteristik sebuah objek seperti dokumen file atau aplikasi nah seperti ini contohnya berikutnya adalah preference window yaitu window tempat user dapat memodifikasi tampilan window maupun tingkah lakunya contohnya option pada microsoft word lalu toolbox yaitu window untuk mengakses kumpulan aksi ataupun toggle dengan tampilan toolbar kecil seperti button misalkan ini pada vb6 atau misalkan a toolbox pada java kalau Anda sudah belajar java dengan netbin kan biasanya ada toolbox yang disebut dengan apa namanya biasanya posisi sebelah kanan isinya kumpulan dari toolbox cuma kalau di java itu dikelompokkan bisa dikelompokkan nah ini seperti di java jadi bisa dikategorikan toolbox kategori ya berdasarkan fungsinya kemudian alert 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 menjaga informasi tentang keadaan sebuah sistem aplikasi atau menanyakan informasi penting tentang proses selanjutnya dari sebuah task khusus ini ada dua macam alert yang pertama primary text yang kedua secondary text primary text menyediakan informasi singkat atau usulan tindakan kepada user yang terdiri dari satu kalimat sedangkan secondary menyediakan informasi yang lebih detail tentang problem atau anjuran tindakan kepada user yang pertama adalah alert button alert button ini menyediakan tombol persetujuan untuk melupakan alert atau melakukan tindakan selanjutnya berdasarkan informasi pada primary alert biasanya button yang ada di dalam alert button yaitu cancel help yes no save abort dan lain-lain kita bisa lihat bahwa tidak semua ada dalam sebuah alert hanya biasanya yang dibutuhkan pada alert tersebut kemudian spacing and positioning yaitu pedoman membuat alert yang pertama adalah border itu ada bingkainya untuk sebuah alert yang kedua adalah spasi antar icon text biasanya 12 pixel spasi horizontal antar button biasanya 6 spasi di bawah baik primary maupun text secondary ada 24 pixel sehingga kelihatannya proporsional hampir semua alert itu bentuknya sama seperti itu karena mengikuti kaedah yang sudah umum information alert yaitu memberitahukan sebuah informasi kepada user sebelum melanjutkan aksinya atau menampilkan informasi yang memang diminta oleh user contohnya ini kemudian error alert itu untuk menampilkan peringatan error yang diminta tidak dapat dilakukan secara lengkap ini contohnya kemudian confirmation alert melakukan konfirmasi ketika user ingin menghapus datanya atau melakukan aktivitas yang akan menimbulkan resiko lalu ada safe confirmation alert membantu user agar tidak kehilangan dokumen nah disini macam-macam alert ini pada saat kita mendesain sebuah aplikasi jangan sampai salah misalkan untuk peringatan safe kita apa namanya memberikan peringatan yang tidak sesuai kemudian mendesain dialog boxes dialog boxes disini menyediakan pertukaran informasi atau dialog antar user dan aplikasi kenapa disebut dialog karena dialog ini adalah sarana komunikasi antara kita dengan user perhatikan pada saat membuat kotak dialog ada pedomanya yang pertama adalah ada border ya modality nya berupa model atau non-modal window kemudian title formatnya perhatikan sesuai dengan window itu tujuannya buat apa kemudian resizing ya tergantung menurut yang benarnya itu bisa di resize atau tidak kemudian button yang diperlukan apa di dalam dialog tersebut lalu ada yang namanya additional button kita dapat menambahkan button tambahan selain affirmative button atau tombol persetujuan dan cancel pedoman yaitu tempatkan button tambahan dalam satu area di bagian bawah kotak dialog sebelah kiri button standar lalu atur button berdekatan dengan kontrol yang berhubungan dengan button tersebut kemudian perhatikan layout nya sebaiknya menyusun kontrol dengan memperhatikan arah pengguna aplikasi membaca dimana umumnya biasanya dari kiri ke kanan jadi peletakan juga sangat harus menjadi perhatian contohnya pada makromedia flash disini biasanya kan mungkin orang kalau sudah punya file sebelumnya dia akan membuka atau membuat baru jadi jangan membuat baru paling kanan gitu ya atau create from template gitu nah ini contoh apa namanya layout nah disini ada latihan ya latihan untuk melakukan analisa terhadap sebuah website disini juga ada contoh bagaimana sih nanti melakukan analisanya misalkan disini diberikan sebuah contoh website terus kita sebenarnya mungkin nanti ini sifatnya subyektif ya pada waktu kita melakukan analisa karena berkaitan dengan pendapat gitu bisa jadi misalkan saya memberikan soal yang sama website yang sama saya apa namanya minta semua mahasiswa analisa kemudian hasil analisanya berbeda-beda karena apa namanya punya selera yang berbeda nah oleh sebab itu untuk menganalisa itu harus menggunakan kaedah-kaedah yang di atas tadi misalkan disini yang kita analisa adalah dibagi menjadi tiga bagian yaitu left side tengah sama right side atau bagian kanan nah disini contoh nanti kalau misalkan anda melakukan analisa perbagian misalkan disini bagian kiri nah menurut hasil analisa secara umum disitu dikatakan navigasi dari website yang sebelumnya ditampilkan bahwa navigasinya membingunkan dan tidak efisien menunya kurang tersusun rapi kemudian bagian tengah ini adalah komentar atau hasil analisa terhadap website tadi untuk bagian tengahnya kemudian yang ini adalah apa namanya hasil analisa dari website tadi untuk bagian kanannya ya nah ini hasil analisanya kemudian ini yang tadi ya sebenarnya di atas sudah disebutkan untuk website bagian tengah nah disini ada latihan kasus Anda bisa melakukan analisa terhadap website dari tugas kelompok kan Anda membuat website jadi Anda bisa mendapatkan masukan dari kelompok lain kira-kira website yang Anda design berdasarkan kaedah-kaedah pembuatan website yang benar ya bukan pendapat pribadi apakah website yang dibuat itu sudah baik atau masih perlu perbaikan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh